Alutsista yang akan memperkuat matra udara dalam waktu dekat. Alutsista itu antara lain dua unit helikopter H-225M Karakal, dan pesawat angkut Super Hercules C-130J. Gustav mengatakan, helikopter Karakal sebenarnya telah rampun dirakit PT Dirgantara Indonesia, tapi karena satu dan lain hal, diundur pelaksanaan penyerahannya. Hal tersebut disampaikan Gustav Usai Apel Komandan Satuan TNI AU 2023, di Gedung Puri Ardiagar ini, Halim Perdana Kusuma. PT DI merakit empat unit helikopter Karakal yang didatangkan dari perusahaan Airbus, Perancis. Dua unit di antaranya akan diserahkan terlebih bulu ke TNI AU pada tahun ini. Selain helikopter Karakal, TNI AU, juga akan ketambahan satu unit pesawat Hercules C-130J dari pabrikan Lockheed Martin, Amerika Serikat. Diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan memesan lima unit pesawat Super Hercules dari Lockheed Martin. Sejauh ini, baru tiga unit yang telah tiba di tanah air. Ketiga pesawat itu telah melaksanakan navigation exercise dan digunakan untuk flypast saat hut ke-78 TNI. Dilansir dari akun ofisial Instagram TNI AU, helikopter angkut berat jenis H-225M menjadi kekuatan terbaru bagi TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan berbagai misi. Nantinya sebanyak delapan unit H-225M akan memperkuat skadron udara delapan, Lanut Atang Senjaya, Bogor. Direncanakan, helikopter H-225M diserahkan dari Kemenhan RI, kepada TNI Angkatan Udara, setelah melalui proses reassembly di PT Dirgantara Indonesia. Helikopter H-225M dikembangkan oleh Eurocopter Group sebagai generasi terbaru dalam keluarga Super Puma. Airbus Helikopters H-225M membawa berbagai fitur yang canggih dan unggul, menjadikannya sebagai helikopter transport jarak jauh yang sangat efisien. H-225M, atau helikopter yang semula dikenal dengan nama EC-725 Karakal dirancang sebagai helikopter angkut militer multiperan pengangkut pasukan dan logistik, pertolongan medis udara serta tugas pencarian dan penyelamatan personel maupun combat search and rescue, penerbangan VIP, PVIP, PMU, dropping terjun payung, sling operation, rocketing and gunnering, waterbombing, dan air refueling, dan berbagai misi special operations lainnya. Helikopter H-225M ini, dirancang untuk dapat diawaki dua kru, pilot dan kopilot, dan satu jurumu di udara, serta mampu menampung 28 pasukan, ditenagai sepasang mesin turboshaft Makila 2A1 buatan Turbomeca yang masing-masing berdaya 2156 SHP. Untuk performanya, kecepatan terbang maksimum mencapai 324 km per jam, dengan ketinggian terbang hingga 5.343 meter atau 4.110 feet dan jarak tempuh hingga 920 km. Dengan kemampuan yang dimiliki, H-225M menjadi alutsista TNI AU yang sangat penting, dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas operasi militer perang, maupun tugas operasi militer selain perang. Dengan H-225 memberikan dimensi baru bagi TNI AU, dalam meningkatkan kemampuan operasional dalam menjawab tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Pengadaan alutsista ini, juga memberikan manfaat teknologi bagi industri dalam negeri, di mana PT DI sebagai anggota Holding Defend ID, harus meningkatkan kemampuan teknologi dan produknya secara progresif. Sesuai kebutuhan dan spesifikasi teknis dari pengguna dan hal ini berimbas pada terdorongnya perwujudan industri pertahanan yang mandiri dan berdaulat dalam penyediaan alutsista bagi kepentingan pertahanan negara, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan berdaya saing. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share, agar channel ini menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share, Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share,